Wah, pebulan tuh. Ya, nggak usah disebut namanya di sini. Ngotori majelis ini. Siapa ulahnya? Ya itu. Yang keroknya adalah orang-orang ex-anak-anak PKI. Kalau perlu dipolisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amahmat. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Pahim, si Benteng Takeshi. Dia nama channelnya Benteng Akidah. Tapi bagi saya sangat tidak membenteng Akidah. Tapi bahkan justru meremukan Akidah. Dia seolah ingin kemudian menyatukan umat. Tetapi dia sendiri yang sebetulnya membuat perpecahan. Kenapa? Dengan tuduhan-tuduhan dia. Dengan pitnahan-pitnahan dia. Dulu sempat dia itu minta maaf. Karena menghina Kiai Haji Sayyidaki Osyoroj. Hari ini dia kembali membuat ulah. Dengan menuduh ulama-ulama NU. Kiai Kiai NU. Yang ada di Nabrak. Itu sebagai anak cucu PKI. Jelas. Tuduhan PKI itu tuduhan yang sangat keji dan menjijikan di Indonesia. Sangat keji. Bagaimana tidak? PKI salah satu ideologi gerakannya yang kemudian diharamkan hadir di Indonesia. Dan aneh juga sebetulnya. Kenapa hari ini banyak orang yang seolah menuduh bahwa di tubuh NU itu banyak orang-orang PKI. Padahal sejarah sudah membuktikan bahwa NU lah sebetulnya berada di barisan paling depan untuk menghadang mau ideologinya bahkan gerakan PKI. Aneh saya. Kok segampang itu kemudian hari ini orang menuduh? Padahal sejarah sudah jelas seperti itu. Yang berani terang-terangan melawan PKI adalah Nadatul Ulama. NU dengan bansarnya. Ini kurang ajar ini. Satu lagi. Kurang ajar dan kurang adab. Si Pahim ini teman Sugik Nur. Yang keduanya kan sama-sama jancuk itu kalau bahasa Jawa itu. Sugik Nur kemarin dia menghina Habib Lutfi. Menyebut namanya, menyebut nama Habib Lutfi. Katanya, kata si Sugik ini mengotori majelis. Padahal dia yang selalu kemudian dengan ucapannya mengotori majelis. Bukan hanya mengotori majelisnya. Tapi mengotori pikiran masyarakat. Mending kalau hanya mengotori majelis. Pikiran masyarakat dia kotori. Mari kita lihat nih videonya. Seperti apa ya. Ini ucapan resmi dari Ketua Nabrak. Bagaimana menyikapi tuduhan dari Saudara Pahim. Si Pahim. Si Benteng Takeshi. Kita lihat ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terakhir kita juga melihat dan super viral bersama-sama di video di Instagram dan di social media terjadinya persekusi terhadap ulama dan Kiai NU di Sumeneb. Yaitu tepatnya di Kecepatan Dending. Oleh karena itu kami nabrak, nah di Madura bergerak. Pada hari ini menyatakan, satu, kami bertekad akan melawan. Siapa ulahnya? Yaitu, yang keroknya adalah orang-orang ex anak-anak PKI dan orang-orang di Partai Hewan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Syekh Ali, Koordinator Pusat Nahuddin Madura bergerak yang disingkat nabrak. Saya mendengar selentingan kabar komentar dari beberapa atau segelintir orang, minoritas yang berisik, yang menyatakan bahwa para deklarator nabrak itu adalah anak-anak PKI. Kalau nggak salah dengar, itu katanya yang menyatakan itu adalah dari Benteng Al-Qaeda. Kalau nggak salah dengar, maaf kalau saya salah sebut. Benteng Takeshi, Pak. Benteng Takeshi, Kiai. Menyebut, kita para deklarator nabrak itu anak-anak PKI. Dia tidak tahu bahwa deklaratornya itu ada Kiai Fahidol Mubarok. Itu adalah keturunan bulu-bulu yang jelas bukan PKI. Ada Kiai Fahidol Rondoni, sudah jelas keturunan ulama-ulama itu bukan anak PKI. Ada saya juga, saya cucu seorang TNI yang dulu juga gelut dengan PKI. Ada juga di dalamnya Alfin, pengajaran juga keturunan ulama-ulama itu. Jelas nasabnya semua dan jelas perjuangan bapak-bapak dan kakek-kakeknya dalam menentang PKI dulu. Kenapa kau sekarang kami yang deklarasi nabrak dibilang anak-anak PKI? Ini fitnah. Ini fitnah. Tapi tidak apa-apa. Masyarakat tahu siapa yang suka fitnah, siapa yang mulutnya kayak comberan, yang suka pemecah belah umat Islam. Malah kami nabrak ini dibilang pemecah belah umat Islam. Pemecah belah umat Islam itu orang yang suka menghina NPU, orang yang suka menghina ulama-ulama itu, itulah pemecah belah Islam. Bukan kami yang membela diri, wajar dong kami membela ulama kami. Ulama kami dihina. Ulama kami dijanji-maki, wajar dong. Pemecah belah Islam itu mereka yang suka menghina dan menjanji-maki ulama kami, ulama-ulama itu. Itu yang harus direkorasi para pemecah belah itu, kalau perlu dipolisikan. Pak Him. Memang jadi gini, kronologis awalnya, sehingga kemudian nabrak itu mengeluarkan statement. Saya sebelum-sebelumnya juga beberapa menit ke belakang sudah menanggapi. Kasus di mana sekelompok orang yang mendatangi, ya, yang mendatangi ulama NU, disumeneb, ya. Kemudian dia pencak-pencak. Kemudian dia, wah pokoknya sangat garang. Bahkan musholanya itu diinjak tanpa melepas alas kaki. Ya, pokoknya, wah sangat luar biasa. Nah kemudian nabrak ini mengeluarkan statement. Ya, karena ada beberapa juga laporan terhadap penghinaan kepada Nahdlatul Ulama sampai hari ini belum diproses. Padahal NU selalu memakai aturan yang mesti dipakai oleh seluruh warga Indonesia. Proses hukum kemudian ditempuh. Tidak kemudian menggunakan cara-cara barbar seperti mereka. Main persekusi dan sebagainya. Itu kan jelas. Orang yang kemudian suka main persekusi itu menggunakan cara-cara barbar seolah tidak ada hukum di negara ini. Karep mereka sendiri. Kan jelas ini tidak bisa dibiarkan. Maka kalau seperti ini, saya kira juga penghinaan kepada penegak hukum. Penghinaan ini namanya. Anda tidak dilirik oleh mereka. Nah, ketika ada orang-orang NU yang menggunakan perangkat negara untuk menindak seseorang, kemudian tidak diindahkan, nabrak inilah kemudian bergerak. Untuk mengultimatum lah katakan. Aparat kepolisian segera memproses. Kita sudah menempuh jalur hukum. Kenapa masih tidak diproses? Jangan sampai ada kekecewaan dari masyarakat kepada aparat keamanan kepolisian juga kan. Kita sudah benar-benar menempuh jalur hukum. Nah, dibilangnya si Pak Him, ketika ada pernyataan nabrak ini, memecah, membentur-benturkan antara NU dengan EPI, apa urusannya? Eh, apa urusannya? Ya memang oknum yang disemenep itu, memang katanya anak XFVI. Katanya anak XFVI. Tapi kan, orang-orang NU kemudian menempuh jalur hukum. Tidak dibentur-benturkan. Tapi mencari titik kebenaran. Jangan sampai mencari titik kebenarannya kemudian seperti mereka juga. Bahaya loh negara ini kalau NU bergerak seperti mereka. keos yang ada loh. Tidak akan hadir. NU itu selalu berada di barisan paling depan untuk menertibkan. Satu kali lagi, NU selalu berada di barisan paling depan untuk menertibkan. Bahaya kalau NU bergerak seperti mereka. Kalau yang tidak sepakat, tidak sependapat, langsung di persekusi, langsung di ini. Bahaya banget ya. Saya kira harus diproses hukum. Karena satu kali lagi tuduhan PKI ini tuduhan yang sangat keji loh di Indonesia. Apalagi tuduhannya kepada NU lagi. Ini kurang ajar banget nih. Siapa pahim? Coba, siapa pahim dia? Bisa-bisanya menuduh orang-orang NU sebagai PKI. Siapa dia? Berjuang apa Anda untuk bangsa ini? Aneh juga sih. Dan aneh juga. Ada yang percaya dengan omongan-omongannya. Padahal Apa sih kemudian kontribusi pahim? Siapa tuh dulu tuh akhirnya ada Saya lupa lagi yang menyebut Bahwa Banser-banser hari ini Itu Anak-anak PKI XXPKI lah Tidak jauh beda tuh Pernyataannya dengan si pahim ini. Siapa? Saya lupa lagi tuh. Akhirnya kan dia minta pahim juga. Kenapa? Karena tidak bisa dibuktikan secara fakta. Ya Ini Satu kali lagi Mohon Kepada masyarakat juga Agar tidak mempercayai Ucapan-ucapan yang ngawur Seperti pahim ini. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua Saya kira Ucapan-ucapan ini memang Mesti diproses Secara hukum. Kenapa? Karena jelas ini penghinaan. Dituduh PKI, bro. Mengerikan. Dituduh PKI. Satu kali lagi Ideologi yang haram. Sebagaimana ideologi lapah Saya kira juga Kalau menyebut haram Ekstrim ya. Nggak boleh Dipaksakan hidup di Indonesia. Begitu, saudara. Nggak boleh dipaksakan. Jelas kita punya ideologi Yang kemudian bisa menjadi Payung Bagi seluruh warga Indonesia Dengan ragam Suku agama dan budaya Adalah Pancasila Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan mudah-mudahan Ini menjadi Perhatian khusus Dan serius Bagi pihak kepolisian Proses orang-orang Seperti ini Karena cungurnya itu Kadang-kadang harus dididik Allahul mu'afiqillahu wa mito'arik Allahu alam Bismillahirrahmanirrahim Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa